assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman kali ini saya akan memasang panel switching genset yang sudah saya buat lokasinya ada di pondok Tafis Quran nanti akan saya tempatkan di ujung sana agar lebih mudah untuk pengoperasiannya akan saya tarik kabelnya dari kwh menuju ke panel karena disini ada dua kwh ini kwh yang satunya lagi saya akan tarik ke panel juga ini kwh yang kamar santri ya temen-temen nanti akan saya sambung ke kabel yang melalui atas yang menuju ke panel Oke kita lihat bersama-sama videonya temen-temen semoga bermanfaat selamat menikmati 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 dan ini box panelnya sudah terpasang ya temen-temen Jadi kabel yang dari KWH meter langsung menuju ke box panel ini Yang dari masjid dan juga yang dari kamar santri Ini proses penyambungan kabel untuk incomingnya dan juga ke bebannya Ya ini KWH yang dari masjid ya teman-teman Ini kabelnya akan saya sambung langsung menuju ke panel Jadi yang sebelumnya melalui box MCB ini langsung saya menuju ke panel Dan untuk kabel yang lama cukup di isolasi saja Sembari jalan Lebih aman kayak gitu kan Jadi jepretnya gak disini ya Itu belum kepasangan yang dua itu Yang punya situ Ini yang malah 6 aja biar jepretnya disona Iya aman gitu Ini KWH yang di kamar santri Yang sebelumnya kabelnya menuju ke box MCB yang di dalam Saya tarik keluar dan saya sambung langsung ke kabel yang menuju ke panel Jepretnya menuju ke panel Dan ini proses melepas MCB yang di box MCB kamar santri Jadi tidak difungsikan lagi Jadi tidak difungsikan lagi MCB nya saya lepas semua Dan kabelnya saya isolasi Lalu saya pasang kembali tutupnya Agar terlihat rapi Dan ini proses akhirnya Proses penyambungan kabel yang dari genset Incoming nya dari genset Ini masih panjang ya teman-teman Karena posisi genset nya belum fix Jadi masih bisa digeser-geser Jadi kabelnya masih saya panjangkan Oke ini sudah terpasang dan sudah menyala teman-teman Sudah saya connect Di video berikutnya Saya akan mereview untuk fungsi dan pengoperasian dari panel ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh